Intro Presiden Rusia Vladimir Putin tegas mengatakan akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Ukraina Namun hal itu langsung mendapat kecaman dari Amerika Serikat Apabila Rusia nekat menggunakan nuklir, Amerika Serikat tak segan-segan membalas dengan serangan yang dahsyat Ancaman ini diungkapkan oleh mantan Komandan Eropa Angkatan Darat Amerika Serikat Pensiunan Lieutenant General Ben Hawkes mengatakan Amerika Serikat dapat berupaya menghancurkan armada laut hitam Atau menghancurkan pangkalan Rusia di Crimea Area potensial lain yang akan diserang Amerika Serikat ialah pelabuhan Angkatan Laut Sevastopol di pantai barat Crimea Hal ini diungkapkannya menyusul pernyataan Rusia soal mobilisasi parsial Selain mobilisasi parsial, Putin juga menyebut akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang telah direbutnya Namun Jenderal Hawkes merekankan kemungkinan Putin memerintahkan serangan nuklir ke Ukraina sangat tidak mungkin Pasalnya dari pandangannya pasukan Putin saat ini semakin putus asa Artileri Rusia menjadi semakin tidak efektif karena serangan Ukraina pada sistem logistik yang membawa amunisi ke senjata Ketika kemajuan Rusia melambat dan kemudian berhenti, Ukraina melakukan serangan balik dengan meluncurkan serangan ke kota selatan Gerson Lantaran lengah 3.000 mil persegi wilayah yang diduduki Rusia bisa direbut kembali Ukraina hanya dalam beberapa hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya